Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mantel TV News dan nyalakan notifikasinya. Bung Toto langsung saja ini, kenapa sih SBY dan juga AHI ini menunding KSP di balik perpecahan Partai Demokrat? Ya saya pikir ada dua kacamata ya yang bisa kita lihat di situ. Kalau secara ketatanegaraan, secara kode etik politik memang betul. Bahwa seharusnya ketika ada pejabat negara terlibat dalam konflik politik internal partai. Katakanlah sekarang Demokrat ada dua kubu ya. Ada satu KLB Demokrat versi Deli Serdang, ada satu lagi versi dari AHI yang masih dinyatakan sah oleh Kumham. Memang alangkah baiknya pejabat negara tersebut meletakkan jabatan dan fokus pada konflik politik internal. Sehingga tidak menjadi beban buat pemerintah ketika ada keputusan hukum nanti ke depan, entah itu pengadilan sampai MA, ataupun keputusan dari Kumham, itu dikaitkan dengan intervensi kekuasaan. Dikaitkan dengan tudingan bahwa ada kekuasaan yang sedang bermain, itu pertama. Jadi memang saya tetap konsisten mengatakan kalau Pak Muldoko serius ingin membesarkan atau menunjukkan bahwa KLB Demokrat yang memilihnya adalah sah, lebih baik meletakkan jabatan sebagai KSP. Tapi dari kacamata lain saya juga melihat harusnya Partai Demokrat kubu AHI fokus saja pada aspek-aspek hukum yang bisa kemudian menyelesaikan kasus ini. Kalau memang Anda merasa KLB ini abal-abal, tidak ada ketua DPC atau sedikit yang hadir, tidak memenuhi perasyarat ADART, fokus pada bagaimana berkas-berkas itu disiapkan, sehingga kemudian mau pengadilan atau kumham itu bisa dengan cepat memutuskan bahwa kubu AHI yang sah. Jangan kemudian malah main di level drama. Kita tahu lah, awal jadi kasus besar ini kan ketika sebagian teman-teman DPP Demokrat kubu AHI, Lera Rana Siddiq atau Andi Arief, ini fokus pada ada intervensi kekuasaan, ada kekuasaan yang bermain. Ini yang menyebabkan kritik seperti tadi Pak Yasona Lawli keluar. Kalau kemudian Anda pede dengan kubu Anda dan berkas-berkas hukumnya, kenapa malah kemudian melempar ini kepada pihak ketiga kekuasaan? Itu yang menjadikan nuansa drama, saya malah nyebutnya drama Korea ya, tadi kan bahasanya melancolis sekali gitu kan, dengan tangan berdarah dingin, bersekongkol dan segala macam, yang kemudian membuat polemik ini menjadi lebih liar gitu. Sehingga seakan-akan ini pertarungan kekuatan antar rezim, rezim yang sekarang berkuasa dengan rezim yang sebelum. Kalau kemudian kubu AHI sebetulnya fokus saja pada berkas-berkas legal, dan memang merasa cukup pede, dan melakukan langkah-langkah hukum, saya pikir harusnya polemik ini tidak kemudian menjadi lebih berkepanjangan dan menjadi bola liar. Jadi itu sih yang saya lihat, kritik kepada kubu AHI, fokus saja pada aspek hukum, jangan bermain drama melancolis. Kritik kepada kubu Pak Muldoko, terutama lebih baik fokus kepada identitas Anda ketika memang sudah menerima jabatan sebagai ketua KLB, dengan cara meletakkan jabatan KSP, sehingga kemudian tidak menjadi beban buat pemerintah, dan Anda bisa lebih fokus menyelesaikan konflik politik. Nah, kata Anda tadi, kalau merasa cukup pede, langsung saja fokus di aspek hukumnya. Dari kacamata Anda sendiri, dari sisi aspek hukum sendiri, sebenarnya dari kubu AHI ini lebih kuatkah dibandingkan dari kubu Muldoko? Seperti itu, siapa yang mungkin akan memenangkan pertarungan polemik ini? Yang jelas, kalau sekarang kan Pak Mahfud sudah mengatakan, yang masih diakui adalah kubu AHI, karena belum ada berkas kepengurusan dari kubu KLB Demokrat Deliserdang yang diserahkan kepada kumham. Jadi sebelum ada berkas dari kubu satu lagi, kubu yang existing sekarang tentu saja diakui. Nah, saya tidak mau melampaui apa yang nanti akan diserahkan kepada kumham dalam bentuk berkas-berkas kepengurusan, tetapi kalau hanya membaca media, kan memang katanya ada 34 ketua DPC saja yang misalnya menghadiri KLB Demokrat. Atau kita baca di anggaran dasar anggaran rumah tangga, membutuhkan persetujuan dari majelis tinggi atau dua per tiga dari ketua DPC dan DPD untuk meminta KLB. Kalau hanya melihat sekilas itu, kubu AHI lebih kuat tentu saja secara hukum. Tapi kita tidak tahu juga kan, perkembangan dinamis, apakah kemudian ada ketua DPC dan DPD yang membelot dalam perkembangannya atau juga misalnya tafsir mengenai majelis tinggi, apakah memang absolut harus membutuhkan izin dari majelis tinggi? Karena dulu zaman PKB Caimin melawan Gustur, kita tahu juga tidak ada izin dari Dewan Syuroh ketika kubu Caimin menggelar munas luar biasa misalnya atau muktamar luar biasa saat itu. Jadi ada beberapa variabel abu-abu yang menurut saya secara politik itu masih harus dilihat. Walaupun secara legal, kalau kita hanya melihat dari pemerintahan media, tentu saja kubu AHI masih lebih memiliki posisi kuat secara legal standing. Oke, baik. Bung Toto, terima kasih untuk ulasannya bersama Metro Siang kali ini. Nanti kita lanjutkan dalam pembahasan di program-program lainnya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat siang.